Saya belajar agama, lalu jadi Ustaz. Terus orang tua saya masih non-Muslim, terus meninggal. Apakah Ustaz tetap mau mendoakan orang tuanya yang non-Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, Ustaz seandainya Ustaz ini dilahirkan dari keluarga non-Muslim. Artinya bapak, ibu saya non-Muslim. Lalu sekolah, di sekolahan non-Muslim. Setelah itu, saya jadi mu'alaf. Saya belajar agama, lalu jadi Ustaz. Terus orang tua saya masih non-Muslim, terus meninggal. Apakah Ustaz tetap mau mendoakan orang tuanya yang non-Muslim? Intinya begitu, Pak. Ya, nggak tahu saya lupa namanya tadi itu. Jadi dari jamaah sini begini, ada hadif seorang wanita itu tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya ibu, tapi non-Muslim, belum masuk Islam. Apakah saya boleh berbuat baik kepadanya? Apa jawab Rasulullah? Nah, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis bahwasannya seorang laki-laki. Ini orang kaya, Pak. Kalau nyembelai sapi, itu seratus. Unta seratus. Lalu sapi yang lima puluh ini, dikasihkan kepada ayahnya yang meninggal, dalam keadaan non-Muslim. Lalu orang ini tanya kepada Rasulullah, Bagaimana ya Rasulullah? Jangan begitu. Muspel dan hewan yang engkau sembelai untuk orang tuamu yang non-Muslim tidak sampai. Jadi, dua hadis ini perlu digarisbawahi. Pertama, kalau kita punya siapa saja, saudara, orang tua, non-Muslim, maka kita tetap harus berbuat baik kepadanya. Dalam rangka mu'amalah. Nulung. Nulung. Lih. Tunggu nungu enang pasar. Orang tua kita non-Muslim. Harus, Pak. Harus membantu. Nggak boleh. Nggak mau, Bu. Sampai nge-Islam kok. Nggak boleh begitu. Jadi, tasamuh ini juga atau toleransi ini juga diterapkan. Dalam rangka lakum dinukum waliyadin. agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ini maksudnya saya taknang masjid jenengan ke gereja monggo. Jadi, tidak ada kata-kata kalau ahad saya mau ikut ke gereja, kalau Jum'ah monggo ikut saya. itu bukan toleransi. Ya, itu bukan toleransi. toleransi semacam itu. Lalu, kalau orang itu non-Muslim meninggal, itu tidak boleh mendoakan dengan tiga hal, Pak. Tiga hal ini tidak boleh kita berdoa. Pertama, Ya Allah masukkanlah ibu saya ini ke dalam surga. Pertama yang na'udzubillah ke mana na'udzubillah ada orang tua kita yang non-Muslim. Yang kedua, Ya Allah jauhkanlah ibu saya ini dari neraka. Ini tidak boleh. Yang ketiga, Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Ini tidak boleh. Allah sudah meninggal. Kalau belum meninggal, paling bagus itu adalah tiap selesai sholat kita doakan supaya Allah memberikan hidayah. Itu yang paling baik. Ya Allah mas saya ini masih non-Muslim berhidayah Ya Allah. Itu yang paling baik. Jadi itu jawabannya seandainya saya sebagai ustaz gini na'udzubillah ada keluarga yang non-Muslim sudah meninggal tetap tiga hal ini tidak boleh dilakukan dan tidak nyampe. Saya membawa uang ke masjid Ya Allah pahalanya ini untuk saudara saya yang non-Muslim tidak nyampe. Tapi kalau yang saya berikan ini Muslim nyampe. jadi saudara itu untuk seseorang Muslim nyampe. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.